Tim gabungan Polda Sumut dan Polres Belawan akhirnya berhasil mengamankan 8 orang kawanan geng motor yang menganiaya satu keluarga yang salah seorang diantaranya tewas saat melintas di jalan simpang kantor Medan Marelan bersama anak dan istrinya. Inilah detik-detik seorang pria bersama istri dan anaknya diserang komplotan geng motor dengan menganiaya dan membacoki seorang pria secara membabi buta. Dari rekaman CCTV yang sempat viral, terlihat seorang pria yang berusaha melarikan diri sembari berjalan sempoyongan kemudian terjatuh di depan pekarangan rumah warga dan dikejar anak dan istrinya yang menangis isteris meminta tolong kepada pengendara yang melintas. Peristiwa tersebut berawal saat korban inisial RS yang sedang melintas di kawasan tersebut bersama anak dan istrinya menggunakan kendaraan sepeda motor kenal pot belah atau racing. Karena tak terima pelaku memakai korban sehingga terjadi perselisihan sehingga kawanan geng motor menyusun strategi untuk menghabisi nyawa korban. Hanya butuh waktu 4 hingga 5 jam, petugas gabungan polda sumut akhirnya berhasil menangkap kawanan keng motor di kawasan Medan Pelawat di tempat terpisah. Petugas berhasil mengamankan dua orang otak pelaku dari pembunuh yang dilakukan kawanan keng motor terhadap mekanik sepeda motor. Selanjutnya saat dilakukan tes urin, pelaku positif menggunakan narkotika. Untuk kasus ini rekan-rekan sekalian, kita sudah menangkap 8 orang tersangka langsung pada hari kejadian itu juga. Langsung kita amankan 8 orang tersangka dengan beberapa barang berarti yaitu Satu unit sepeda motor Satria FU, satu unit sepeda motor Honda BCX, satu unit sepeda motor Satria FU juga dengan plot nomor yang berbeda. Kemudian satu sepeda motor Honda BIT, satu sajam jenis tulurit, dan pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat kejadian. Tersangka sudah sedang menjalani proses penyidikan, dan sudah kita lakukan penahanan untuk proses selanjutnya. Kedepannya pihaknya terus menekankan patroli malam dan pos penjagaan terkait maraknya premanisme, begal, dan geng motor jelang lebaran Ido Fitri 1443 hijriah. Dihimbau agar masyarakat kota Medan untuk tidak keluar di malam hari bila tidak ada kepentingan, guna menghindari tindakan yang tidak diinginkan pada malam hari. Dari Medan, Adipala Parahap, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!